Turnamen sepak bola di Desa Tanjung Lasa, Kecamatan Putus Sibau Utara resmi dibuka oleh Bupati Kapuasulu, Franciscus Dian, Senin 15 Agustus 2022. Turnamen ini diikuti 13 klub untuk memeriahkan hut ke-77 kemerdekaan RI. Turnamen sepak bola untuk memeriahkan hut ke-77 RI diadakan di Desa Tanjung Lasa, Kecamatan Putus Sibau Utara, Kabupaten Kapuasulu. Turnamen yang diikuti 13 klub ini dibuka oleh Bupati Kapuasulu, Franciscus Dian, Senin sore 15 Agustus 2022. Ia mengatakan event olahraga ini adalah satu diantara kegiatan positif untuk memeriahkan hut RI. Ia juga mengajak generasi muda untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif. Pertama-tama saya atas nama pemerintah daerah Bupati Kapuasulu menyambut baik atas dilaksananya kegiatan ini atau Open Turnamen yang dilaksanakan di Desa Tanjung Lasa. Kenapa saya katakan Open Turnamen? Karena ini terbuka untuk semua dan informasi yang saya dapat tadi ada 13 klub yang siap bertanding dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Nah ini merupakan salah satu kegiatan positif yang dilaksanakan oleh Panetia beserta seluruh jajaran dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Kemerdekaan kita. Franciscus Dian berharap turnamen sepak bola di Desa Tanjung Lasa berjalan aman dan lancar. Seluruh pihak yang terlibat diminta tetap menjaga sportivitas dalam bertanding. Dari Kebuden Kapuasulu kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.